sayur lodeh labu siam sudah matang ini jadinya ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hari ini aku mau masak lodeh labu siam udah aku siapkan labu siam yang udah aku iris panjang-panjang seperti ini kacang panjang tahupong, daun salam, laos dan ini bumbu halusnya aku pakai bawang putih, bawang merah kunyit, kemiri aku pakai 2 kemiri dan sedikit kunyit dan cabai dan aku pakai santan yang tinggal praktis tinggal masukkan ini ada garam, gula roiko, dan micin kalau tidak mau pakai micin ya boleh ya udah aku panaskan minyak dan aku mau tumis bumbunya terlebih dahulu aku pakai api kecung takutnya nanti bumbunya cepat gosong ya aduk ini tumis hingga bau wangi dan sampai matang masukkan daun salam dan laos ya kita tumis kita tumis di ini jangan sampai bumbunya gosong setelah bumbu matang aku masukkan air ya setelah airnya udah mendidih aku masukkan kacang sama tahunya ya rebus kacang hingga setengah matang setelah kacang sudah setengah matang aku masukkan labu siamnya karena ini labu siamnya cepat sekali ya lempuknya setelah labu siam sudah matang aku masukkan bumbu ada garam gula rohiko sama micin terserah ya mau pakai micin atau tidak masukkan santan lalu kita aduk ya setelah bumbu dan santan kita masukkan dan kita rasa terlebih dahulu ya rasanya sudah pas atau belum ini udah aku cicipi ya dan rasanya sudah pas sayur lodeh labu siam kacang sudah matang jadinya seperti ini dan siap untuk ditiriskan